Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Dapukaye Pada video kali ini saya akan masak asam keeng ikan tongkol khas Aceh Mau tau caranya? Nonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Dapukaye Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Untuk bumbu yang akan dihaluskan Cabai kecil, bawang merah, bawang putih, jahe, jintan, lada, dan asam sunti Kemudian haluskan semua bumbu-bumbunya Siapkan kuali, masukkan 500 krab ikan yang sudah dicuci bersih Kemudian lumuri dengan garam dan jeruk nipis Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Masukkan juga 1 sendok teh kunyit Terakhir, masukkan 2 tangkai daun kari dan 500 ml air Kemudian masak hingga matang Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian aduk hingga tercampur rata Jika sudah matang, matikan api kompornya Kemudian sajikan dengan nasi putih Nah, asam keung ikan tongkolnya sudah matang Rasanya enak dan segar banget Sangat cocok disantap dengan nasi putih Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya